Intro Intro Kalau tidak terjadi terawah Ramadan itu pulau genap Tidak ada yang sedikit tapi tidak terlalu Ini terjadi seperti biasa Tengok-tengok tidak mengerti kalau tidak terjadi terawah Tapi orang tidak yakin Orang itu yakin sebaiknya itu terjadi terawah Mesti terjadi di sana Itu sudah ada para nabi dan para ulama Sampai terawah itu full Mungkin di daerah ini wajib Jadi mesti ada yang berlalu Tapi ini kalau nabi itu Kalau di rumah itu berlalu Bukan itu terawah diwak sampai pengirahan Jangan terlalu bengit atau jangan bapak Tapi itu diulama Saya ingin menonton diulama itu Itu tidak ada umat keadaan Banyak satpam yang tidak bisa terawah yang bergabat Banyak orang yang bergabat Adal bakso yang bisa terawah Banyak umat Islam yang ingin terawah Ini bergabat Tidak terawah Ini bergabat Pulau yang penggabat Kembali dalam keadaan Apa itu Ini bergabat itu nabi terawah hari ke-6 semenjak itu terus buatan terawah sholat di dalam tapi Umar ngerti, nabi terawah mau menghindari diwajib tidak, umar tetap terawah jalan terus, jadi nabi terawah, sohabatnya terus, itu biasa, sehingga ini rasa ragam, tidak ada standarnya bangunnya nabi PNS tapi ulama karbis itu di PNS, tidak ada yang lain standar yang lain tapi, ayat hadisnya, sepakat, nabi sholat pas Ramadan itu hanya hari ke-6 terus, Sayyidah Isa ngomentari sesungguhnya Rasulullah itu mencintai amal itu, tapi beliau meninggalkan karena takut dianggap fardu dianggap wajib fardu itu maksudnya, terus ini peringatan kita, jauh geman tidak ada ukuran pribadi tidak ada ukuran apa? pribadi, maksudnya, dawe fikam orang itu menghukumkan itu mereka keliru nafsu ini karena cara menghukumkan kita itu menghukumkan mengkritik orang medit saya pernah nonton seorang huruf, mereka tahu orang medit disalahkan mereka cara ilmu tak tahu medit itu ada yang ada yang ada yang ada yang ada saya bisa menghukumkan medit yang ada yang ada yang ada misalnya saya menghukumkan kalau saya berhukumkan, ya saya berhukumkan saya tidak menghukumkan saya ingin cinta dan hukumkan yang ada yang berhukumkan saya ingin cinta dan hukumkan kalau orang ayah-ayah di Jakarta kira kenal lalu lalang liwat rata kok enggak masalah karena anda tidak punya kepentingan kemudian secara tasawuf segerusak hukum itu nafsu termasuk menghukum yang dihidupkan yang dihidupkan nafsu ada cahayu berani sombong mereka berlamar dan gelam terus dia berani sombong secara pengeran benar cahayu itu untuk musibah kan nah begitu juga kiai sebetulnya kiai bisa menubuh warga ke santri sitok mulang santri sitok ikhlas warga ngimami jamak asitok suwarga ikhlas terus dia berani setiap orangnya awan-awan merah mejid dia beli makmungku mau telung itu malaikat dia janggal yang telunglah sedati ada suwarga kok butuh telung sof akhirnya ngurung-ngurungan kan bisa kini wopo ramak merah mejid merokok khab ya gini merokok bisa kalau barangnya wajib 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 itu kebanyakan raja marak Allah yang terima perdukifaya supaya ada yang merah mejid bukan-bukan yang speaker sampai pokoknya ada siare kemudian Abul Qasim al-Junedi ditakok iwontontiang tengah kerja nak jamaah dia mau majikan nak raja maah kehilangan fadilah jamaah jadi Abul Qasim al-Junedi sholamun faridan sholat dewi aneh sementing sholat fako ibu juni ketika ditanya bukankan jamaah itu vertikifaya gini-gini udah sampai gara-gara jamaah kehilangan fako jauh orang bisa dibalik kan jangan sampai sholat itu jadi tersangka misalnya kira-kira mergawe pas ngedara roti mergawe gara-gara jamaah gak bisa kerja terus buju mengamuk gara-gara jamaah jadi jamaahnya tersangka kan jadi kita ini bisa dibulak-balik apa nyelamat jamaah nyelamat menyalakan pekerjaan ya pekerjaan ya tapi ini harus ada di hukum tidak ada di hukum kok orang kerja orang jamaah tapi tidak jamaah orang kerja semua orang lelaki penganggur dahli maaf dikak ini demi syariat Islam sehingga saya tidak perlu ya repot itu pentingnya ulama ulama itu yang tahu betul akhwalu rasulillah anwa utahawuli rasulillah jadi kebis yang jadi variasi ini perilakunya nabi ku dia tahu punya memori masyur kan nabi ngintikan aku sholat asik jika dawe nabi aku masuk sholat terus asik kepengen fauti luha aku kepengen dawana sholat faas mau buka assobi terus saya mendengar nangisi cacili faat aja wazufi sholati terus sholatku tak cepet merguh aku saake sebagian makmumnya itu ibunya anak kecil itu terus nabi kaya koedah idha amma ahadukum fal yukhafif wongna ada di imam sholati kudu cepet fa innafihim adzaif wadhal hajat karena diantara mereka ada orang lemah wadhal hajat yang punya urusan misalnya supir bis leheran kepingin makmum bergono jamaah imamnya wang kek moconi sawi penumpangnya perang miso miso wadhal hajat jadi soal itu pokoknya ngadilku lah pokoknya hukum harus sama individu lah yang kepingin sholat khusus suwi 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 ternyata tenang kan pas suwi 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 Urapati Soalnya Dan ini bedanya Nabi Beliannya Nabi Nabi-Nabi Nabi-Nabi mesti benar Maksudnya yang nentang mesti salah Tapi kalau kita sekalipun kiai ulama Ada kemungkinan kita yang Salah Rukti ini kalau kasus Mu'ad tadi Yang disalahnya malas Mu'ad Terus kalau itu sahabat Yang cuek Nabi pas ngaji Yang disalahkan Nabi Justru yang ngomentari elek Nabi membela pemuda Gitu Ngeleng-geleng gitu Terus Sari ati islam itu pokoknya gampang Basiru walah tuas siru Kenapa? Basiru walah tunafiru Yasiru walah tuas siru Jadi pokoknya sari ati islam itu yang gampang Yang orang-orang bosen Yang nyenangnya Yang orang-orang bosen Yang orang-orang ketik Terus pokoknya gampang Terus kita kaya malam-malam rian Solat kadang kancingnya Kelampi orang benar Setakbir Terus kadang-kadang Kukur-kukur Kadang sarongannya Orang benar Kenapa? Tapi Barang-kukur Nganan santri ini Bah Wow Jangan sholat Kita udel Udel Orang-orang Sari udel Sangka ngalimi Orang-orang di kancing Sestakdir Orang-orang di sholat Dianggap Dianggap Masyur Imam Shafi'i Tidak ada Solat jana Serta ada Sangat berkata Tidak ada Sangat berkata Sangat berkata Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pandangan Ada barang Orang-orang wajib Bukan dikira Apa Wajib jadi itu tugasnya ulama kalau nonton-nonton, misalnya terawih wabih kiai ulama komentar betapa pentingnya terawih berapa saudara kita muslim yang ngerasa terawih karena profesi pekerjaan dia satpam, takut majikan dia tukang yoga toko dan mereka menjaga toko macam-macam demi sari ati nabi orangnya orang coba orang yang jaga toko itu kan ingin ngefakoi keluarganya tanpa mencuri, tanpa tomak, tanpa minta-minta itu ajarannya apa? ajarannya nabi hanya karena tidak terawih, mbak, komentari sepuluh pisang itu tidak terawih coba sekarang saya tanya, mencari kehalal itu wajib kabul ulama, ijmah kabul halal itu wajib terawih, mbak? makanya ulama harus punya nyali kadang-kadang tidak terawih tapi itu juga lebih tapi itu juga sari atno dan aku tidak terawih, berarti kayak ngaku ulama sombong berarti lalu ini terawih wajib berarti ngaku tapi ulama harus, harus begitu kewangan lho dan ngisitok, tidak dilih saya ayo, wajib terawih malah rokokan, ya sudah rokokan maksudnya, aku main pantas ya kalau itu terawih, tetap terawih tetap terawih, tapi tidak apa-apa kalau itu terlalu ekstrim, ya tetap terawih, tapi tunjukkan pada mereka yang sedang tidak terawih, bahwa itu tidak apa-apa bahwa itu tidak apa-apa jadi, ini adalah hadis yang muslim jadi, ini adalah hadis yang menyebabkan saya bersaksi, kata Said Aisyah, Nabi itu sangat mencintai yang menguasai Ka'bah, kunci diminta dari Usman bin Tulsa al-Hajabi itu diminta Ali, terus dibukakan terus Nabi asik sekali, happy-happy sekali beliau masuk Ka'bah ditemani Bilal, terus sholat di depan Ka'bah sholat di dalam Ka'bah corong Jawa kaul, sangking kaulnya Nabi itu sholat di Jurnawa itu ceria gitu, itu asik tapi setelah keluar dari Ka'bah Nabi kelihatan terseksa hazinan, kelihatan terseksa sekali ya aluhul Ka'bah, kelihatan terseksa, tersesaskan terus ditanya sama Aisyah ya Rasulullah, saya tadi melihat engkau begitu ceria, begitu happy mau masuk Ka'bah, setelah keluar dari Ka'bah kenapa engkau kecewa, kenapa engkau kelihatan sedih ya Aisyah, saya ini gedun aku gedun mau sholat melebu Ka'bah unak nganti umatku nganggepiku sunat itu penting terus meksa melebu Ka'bah, repot biaya gitu mulai kabar ulama, akhirnya ada banyak ulama mengatakan melebu Ka'bah, repot sunat mergok Nabi gedun ya Allah, ulama ayo ayo ayo, ini takbir-takbir kita masih gede-gede melebu sholat di Ka'bah, repot sunat mergok Nabi gedun saya ini diku kebanggaan pejabat-pejabat di sholat di Ka'bah tetap aja tangkap KPK saya senang, ini saya meletih misalnya, menemukan Ka'bah, repot pejabat tetap mulai tangkap apa? jadi jangan kira semua yang dilakukan Nabi itu terus Nabi menganggap itu syariat karena Nabi itu tadi, Nabi itu kalau tidak wajib ya tidak wajib ini penting aku laturakan karena kita ini punya umat yang saya bilang, kulau ini kulau ini itu kiai anaknya kiai roh tenang untuk kulau ini yang kerja di Malaysia ini itu wakadah kadang jadi buruh PRT kadang seorang ibu-ibu buruh di Hong Kong sampai sholatnya pamit di ta'ilah terus colong-colongan banyak saudara kita sampai sholatnya colong colongan saya tidak ada santri ibu ini kerja di Cina yang orang rasanya menggoreng babi kalau esok akhirnya nge-teruh anaknya di gereja ini hasil kerja ini digerimi anaknya untuk terus menghukum itu jajah itu wajib tidak ada sholat berdua tidak ada wajib saya tidak ada saya merasakan ini jadi saya debutan saya tidak ada fatwa saya merasakan yang ada problem yang ada umat itu tidak tidak ada kodok saya tidak ada saya kerja di Cina kadang di goreng babi saya tidak akhirnya nge-teruh anaknya di gereja tapi anak saya tidak ada saya tidak akan berjalan dan ini hukum saya sepunti tapi di hukum tidak ada hukum juga di rewe jadi saya rasa kalau ini dilakukan itu dan saya jalan keluar di hukum saya tidak berenang kemudian berada maka saya berlukan kalau wanita yang dilakukan dengan jalan keluar jadi saya akan berniwal saya akan kerja saya tapi misalnya saya saya tidak bisa mengulangi Al-Quran dan hadis karena sibuk musuhan mimpin Golkar akhirnya kan gak ada pilihan kalau aku ngerti nangis gak ada santri ini ibu ini kerja di Malaysia itu kankak itu anaknya yang nganti kasih anaknya mau di sidok kiri setelah itu di sayap coba ayo yang kontrawe saya semangat yang kontrawe tidak ngarep semia, tidak gurih, macam uang kentai ini terus uang gabaris uang uang semangat 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 aku senang di imam bukhori uang wale mahala 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 sholat ratong imami yang mencetirah uang semangat pikirnya sokong terus makmum imam bukhori juga orang imam tidak ngiling-ngilingan bahwa ulama itu harus gagah-gagah jadi apa imam mahala 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 sholat per imam nyujuk itu apa hadahuwa saya berjama' al-bukhari ini ngalim-ngalim uang semangat di kitab bukhori jadi saya mampu baru saya mirip bukhori jadi uang ulama itu menjaga keikhlasan sampai begitu saya seorang diperhatikan uang nanti kuabes dihormung miris ngimami terima kasih Terima kasih.